Selamat malam, saya Oktaviana Amanda Vilandini dari kelas kewirausahaan 2 mau menjelaskan tentang tugas besar 2 saya Nama perusahaan saya adalah It's Dot Mami Rami Status bisnis saya sudah berjalan Nama personel bisnis itu ada saya sendiri, Oktaviana Amanda Vilandini Fitri Andriani dan Elia Permatasari Noble purpose, hal mulia apa yang tim Anda ingin wujudkan dalam membangun bisnis menghasilkan profit agar dapat mengembangkan usaha lebih baik lagi Saya ingin usaha saya yang sudah saya dirikan ini akan berkembang lebih baik lagi ke depannya Apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut Ingin menciptakan makanan yang lezat dengan kualitas yang baik dan disukai banyak orang Karena banyak usaha mentai di luar sana yang hanya mengandalkan gambar saja tapi rasanya kurang meyakinkan kurang sesuai dengan gambarnya Saya ingin menciptakan makanan yang lezat sesuai dengan foto yang saya pajang Apa jenis bisnis Anda makanan food and beverage Goal target omset dan net profit usaha Anda satu tahun Target omset saya itu Rp1.500.000 Target profit saya Rp2.000.000 Realitas omset dan net profit usaha Anda di tahun ini Realisasi omset Rp1.200.000 Realisasi profit Rp1.900.000 Sasaran pelanggan Pelanggan spesifik mana yang akan Anda sasar Mahasiswa dan mahasiswa universitas dan remaja lainnya Area mana yang akan Anda menjadi Yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan Daerah mana yang akan menjadi target pasar Anda Jakarta Barat Kenapa saya memilih Jakarta Barat Karena Jakarta Barat tempat tinggal saya Dan lebih menjangkau ke daerah Pada umumnya yang akan memesan produk saya Tanyakan kepada calon pelanggan Anda Biasanya bagaimana calon pelanggan Anda mencari produk Anda Produk atau jasa seperti yang ingin Anda tawarkan Semukan minimal dengan cara Info dari teman Melihat status sosial media Penasaran mencoba makanannya Sedang melihat temannya mencoba makanan yang saya jual Melihat artis yang sedang mengiklankan makanan saya Apa yang membuat pelanggan Anda kecewa atau kesulitan Masalah terhadap produk atau jasa Seperti yang ingin Anda tawarkan Dan sudah tersedia di pasar Belum tersedia di GoFood Belum bisa dikirim ke luar kota Belum banyak variasi Waktu pemesanan yang tidak pasti Rasa yang belum sama seperti produk lain yang dijual Produk saya belum tersedia di GoFood Karena untuk memprosesnya lumayan lama Dan perlu mengumpulkan berkas-berkas lainnya Belum bisa dikirim ke luar kota Apa yang masih diharapkan calon pelanggan Anda Saya bisa mengirimkan produk dengan baik Menjadikan makanan sebagai ciri khas wilayah penjualan saya Kenapa saya jual di Jakarta saja? Karena saya ingin menjadikan makanan saya sebagai ciri khas wilayah tempat tinggal saya saja Variasi yang saya jual adalah beli yang terbaik Meyakinkan waktu untuk pembeli saya pesan Saya akan membuka PO untuk pesanan selanjutnya agar jadwal pemesanan lebih jelas lagi Rasa yang saya jual memperhatikan dengan kualitasnya Dari semua kekecewaan atau kesulitan masalah dan harapan calon pelanggan Anda Produk layanan Anda bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana Kekecewaan, kesulitan, masalah yang diselesaikan, waktu pemasanan yang tidak pasti Karena banyak pelanggan saya yang komplain tentang jadwal pemasanannya Harapan calon pelanggan yang bisa dipenuhi Membuat PO atau pre-order untuk pemasanannya Saya akan membuka PO setiap seminggu sekali biasanya Atau pesanan mendadak juga bisa Tapi harus janjian dulu sama saya, konteks saya Informasi produknya Apa produk atau jasa Anda? Krispi cikan mentai Anda mendapatkan ide produk atau jasa Anda dari mana? Dari teman Jelaskan bagaimana produk atau jasa Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan Anda Membuat makanan dengan kualitas dan rasa yang enak dan sehat Siapa kompetitor Anda? Apa keunggulan produk atau jasa dari kompetitor Anda? Harga produk yang lebih terjangkau untuk remaja Untuk keunggulan produk Anda dibanding kompetitor memiliki menu yang jarang dibuat Jelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda membuat perhitungan keuntungan dari modal yang kita keluarkan Jelaskan bagaimana strategi marketing Anda mengiklankan makanan kita melalui arti sosial media Bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk atau jasa Anda membuat potongan harga di setiap minggunya Membuat bonus pembelian selanjutnya Bagaimana caranya Anda merespon pelanggan Anda? Bisa menghubungi di WhatsApp atau DM Instagram untuk pertanyaan, pembelian, dan komplain Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda royal? Memberikan potongan harga agar pembeli merasa puas Di mana calon pelanggan dapat membeli produk atau jasa Anda? Di sosial media kita, di Instagram, it's.mamirami WhatsApp, kita bisa untuk pemesanan dan juga pemesanan melalui Shopee Kehalian masing-masing tim Saya, Octavia Naman dan Filandini, bertugas untuk membuat makanan dan menu baru lainnya Mencari vendor bahan-bahan Mempromosikan produk Untuk Fitri Andriani, memperabarui stok Elia Permatasari, mengatur keuangan, pengeluaran, dan pemasukan Apa saja tanggung jawab masing-masing tim Anda? Octavia Naman dan Filandini, saya sendiri Memperhatikan kinerja tim Memperhatikan harga bahan Memperhatikan iklan sosial media Memperhatikan stok produksi Untuk Fitri Andriani, itu bertugas menjadi memperhatikan stok produksi Elia Permatasari bertugas untuk memperhatikan pengeluaran dan pemasukan keuangan Tim Anda berhasil jika Mampu membangun tim dengan baik Mampu mendapatkan vendor yang baik Mampu mendapatkan banyak customer Mampu menyiapkan produk agar disiap sedia Mampu mengelola keuangan dengan baik Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa Anda Alat bantunya itu ada Magical, torch, mangkok, sendok, dan alat-alat lainnya Pendukung lainnya Bahan bakunya itu ada Beras, mayonnaise, saus, rumput laut, ayam, gas portable Jika Anda harus bermitra Yang menyediakan produk Anda Siapa mitra Anda Dan menyediakan melakukan Atau melakukan apa mitra Anda Mitra satu Aluminium foil, cimahi Saya mengambil tempat untuk wadah makanannya dari daerah cimahi Menyediakan stok tempat produk Mitra dua Frozen food, kedoya Saya mengambil mayonnaise dari frozen food, kedoya Biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan Menjual, mengantarkan produk atau jasa kepada pelanggan Biaya produksi Ada 135 ribu dan 75 ribu Biaya awal Biaya pemasaran masih menggunakan metode tanpa pembayaran Biaya distribusi Beras 18 ribu per liter Mayonnaise 28 ribu per satu kilo Saus 11 ribu Satu botol Rumput laut 25 ribu Itu 500 gram Ayam 25 ribu Gas portable 18 ribu Proyeksi keuangan Anda untuk satu tahun ke depan Keuangan saya untuk satu tahun ke depan akan membuat menu baru Dengan kualitas bahan yang bagus dan harga kerja kau Keuntungan yang saya dapatkan akan diputar untuk modal menu baru yang akan dibuat Sekian dan terima kasih Terima kasih